Halo teman-teman selamat datang di channel Insomnia Project di video kali ini kita akan membahas cara berhenti berlangganan penyimpanan iCloud ya Oke langsung aja ke tutorialnya pertama silahkan saya masuk ke menu pengaturan di iPhone kalian kemudian kita masuk ke menu ID Apple ya Nah yang ini kita klik menu ID Apple kemudian selanjutnya kita masuk ke menu iCloud Oke kita klik menu iCloud Oke disini sudah muncul untuk penyimpanan iCloud nya Oke kita ubah dulu tampilannya ke Dark Mode ya biar agak kelihatan Oke kita buat Dark Mode Nah disini untuk penyimpanannya masih lega ya jadi saya mau turunkan ke yang gratisan aja dengan storage-nya maksimal 5GB dan saya sarankan sebelum menurunkan pastikan untuk storage-nya dipindahkan dulu ya jika lebih dari 5GB silahkan pindahkan dulu ke laptop ataupun ke PC Oke langsung aja kita klik kelola penyimpanan kemudian disini selanjutnya kita akan mengubah penyimpanannya dari 50GB yang berbayar ini menjadi ke gratisan kita klik ubah penyimpanan disini nah untuk yang 50GB biayanya itu Rp15.000 per bulan kita akan mengubahnya ke 5GB dengan gratis dan ini akan berakhir pada tanggal 5 bulan 5 2021 dan untuk sekarang masih bulan 4 ya jadi masih ada waktu beberapa hari lagi Oke jadi untuk menurunkannya disini tinggal kita pilih aja di bawah pilihan penurunan untuk kembali ke mode gratisan ya biar tidak berbayar lagi setiap bulan Oke kita klik pilihan penurunan Oke tunggu beberapa saat kemudian nanti akan muncul masukkan password ID Apple anda Oke kita masukkan dulu untuk password ID Apple nya ya Oke di jika sudah dimasukkan selanjutnya kita klik kelola dan kita tunggu lagi beberapa saat ini sedang diproses ya selanjutnya nanti akan muncul opsi seperti ini jadi disini ada opsi untuk pilihan penurunannya yang 5GB secara gratis jadi nanti tidak akan berbayar lagi setiap bulannya kita klik yang bawah aja yang ini yang gratis kita klik sehingga tercentang kemudian kita klik selesai kemudian akan muncul notifikasi konfirmasi penurunan jika saat ini anda menggunakan penyimpanan lebih dari 5GB anda harus memilih paket yang lebih besar atau menghapus beberapa data sebelum paket ini berakhir pada tanggal 5 bulan 5 2021 seperti itu Oke jadi pastikan sudah dikosongkan storage iCloud nya jika sudah jika sudah kosong langsung aja kita klik turunkan kemudian tinggal kita klik aja selesai Oke maka disini prosesnya sudah selesai tinggal kita tunggu aja sampai masa acquire yang paket 15.000 perbulannya sudah selesai nanti akan berubah ke storage awal yang 5GB secara gratis seperti itu Oke jadi mungkin demikian untuk tutorial kali ini semoga videonya bermanfaat sampai bertemu di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati